Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi cara membuat manset atau ujung lengan baju gamis atau dinas model opneisel belah ketupat agar tampilan baju dinas atau baju gamis menjadi lebih cantik baiklah untuk cara membuat opneisel model belah ketupat ini saya sudah buatkan videonya silahkan tonton lihat linknya di atas ini jadi langsung saja kita lihat bagaimana cara membuat ujung lengan atau manset baju dinas atau gamis menggunakan opneisel ini setelah opneisel model belah ketupat ini selesai maka pertama harus kita setrika dulu pada bagian belakangnya tujuannya agar opneisel ini menjadi rapi dan kokoh serta mudah ketika akan dibentuk polanya selanjutnya saya buat pola ujung lengan atau manset di atas opneisel ini disini saya buat ukurannya 22 cm ditambah kampuh 2 cm menjadi 24 cm untuk kampuh bagian atas bagian atas bagian atas juga 2 cm untuk panjang manset saya gunakan 15 cm satukan bagian titik-titik yang telah ditandai dan jangan lupa bagian kampuh disisakan 2 cm untuk bagian bawah manset saya menggunakan ukuran 20 cm ditambah kampuh untuk kiri-kanan 2 cm menjadi 22 cm kemudian hubungkan semua titik-titik yang telah ditandai sehingga terbentuk pola mansetnya selanjutnya pasang jarum pentul pada kain agar kain atas dan kain pada bagian bawah tidak bergeser ketika digunting kemudian gunting bagian garis yang diberi tanda untuk kampuh dan rapikan bagian kiri dan kanan manset nah inilah bagian manset atau ujung lengan yang akan dijahit pada lengan yang telah disiapkan polanya setelah manset dipotong kemudian potong kain lain yang ukurannya sama dengan manset untuk bagian lapisan dalam manset setelah itu pislin juga dipotong dan disetrika di bagian manset yang ada opneiselnya tujuannya agar manset ini menjadi lebih rapi dan kokoh jahit bagian ujung manset ini dari dalam maka hasilnya nanti akan seperti ini ini bagian dalam yang telah dijahit lanjutkan menjahit manset bagian kiri dan kanan gunting bagian ujung yang berbentuk persegi agar nantinya mudah dibalik dan menjadi rapi untuk yang disebelah ini disini juga akan dijahitkan lidah untuk tempat memasang kancing pasang pentul pada manset dan lidah agar ketika dijahit tidak bergeser maka hasilnya seperti ini samakan dan rapikan manset jika berlebih dipotong atau digunting satukan manset dengan ujung lengan gunakan jarum pentul agar manset dan ujung lengan tidak bergeser ketika dijahit jahit bagian manset dan ujung lengan dari bagian dalam seperti ini maka hasilnya akan seperti ini kemudian lanjutkan menjahit lapisan manset bagian dalam dengan cara dilipat ke dalam dirapikan gunakan jarum pentul agar ketika menjahit kainnya tidak bergeser oke sudah jadi seperti ini jahit nanti jadinya seperti ini jadi nanti kalau ini dijahit ini dijahit maka akan nampak di akan nampak di bagian ini jadi dia menjadi rapi oke let's go selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai ini bagian belakang bagian depannya maka dia tidak nampak di sini tapi di sini maka jahitannya akan menjadi rapi nah ini nanti lidah tempat kancingnya jadi demikianlah cara menjahit manset atau ujung lengan untuk baju gamis ataupun baju dinas wanita dengan menggunakan opnesel bentuk belah ketupat semoga jadi inspirasi dan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati